Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin Apa yang dipelajari di pelajaran 13 bagian dari bab alif atau hamzah Yang hamzah kita belajar apa saja? Lumayan banyak ya Yang pertama tentang jah Jama'a apa saja yang kita belajar di sini? Jama'a mudakar salim Yang pertama, kemudian ada juga Jama'a apa bu? Taksir Taksir, sohih Jadi ada Jama'a mudakar salim, ada Jama'a taksir Alhamdulillah Jama'a taksir itu yang bagaimana bu? Jama'a taksir Jama'a pun tidak beraturan Nah, tidak beraturan Jadi, taksir ini ada satu Jama'a yang tidak beraturan Sama halnya di bahasa Inggris bu ya, namanya Irregulate Jama'a irregular, seperti child Ya, menjadi children Kalau di bahasa Arab Itu Jama'a taksir Nah, nanti kita akan bahas Sudah dihafal kan kursa katanya Itu jim, itu maksudnya jama'a bu ya Jadi kursa kata di semester 2 Itu ada jim, itu maksudnya adalah jama'a Ada yang sudah menyetorkan? Jadi, misalkan ada kata rojulun Ada jim, rijalun Maksudnya gitu bu ya Itu dibaca jama'a Rojulun, jama'a rijalun Lelaki, gitu Jadi, ibu-ibu harus menyebutkan artinya juga Kalau di hafalan kamus Itu bu ya Sudah dihafalkan semuanya Bu Rina sudah belum? Siapa ada yang artinya? Halo, Bu Rina Bu Dinar Sudah belum, Bu Dinar? Sudah, Ustaz Alhamdulillah Jimnya dibaca apa? Bu Dinar Eh, Bu Dinar Jama'a Nah, masalah Ini karena kebanyakan belum ada yang menyetor Jadi, saya tunda dulu untuk mengoreksi ya Ada faktor absen juga ya Absensinya belum jadi Baik Kemudian Setelah kita mengaturi jama'a tansir Kita juga Ada jama'a muda karsal Apa yang dimaksud dengan jama'a muda karsal Jama'a yang beraturan Beraturan Enam Jama'a yang beraturan Sofi Kalau jama'a muda karsalim Jama'a beraturannya dengan apa? Beraturannya itu berarti Ada tambahannya, Bu ya Apa, Bu? Tambahannya Untuk laki-laki Iya, tambahannya apa di hurufnya? Misalkan muda risun Kalau dijadikan jama'a jadinya apa, Bu? Muda risun Nah, itu tambahannya apa? Wa'u dan Nun Nah Jadi ada tambahan Wa'u dan Nun Jama'a muda karsalim Itu jama'a yang beraturan Untuk benda yang akil Yang muda karsalim Dan dia juga harus Dia hanya ditambahkan Wa'u dan Nun Jadi nggak berubah Asli katanya tidak akan berubah Kemudian selanjutnya Setelah kita belajar jama'a Kita belajar apa, Bu? Domer, ya Domer, hum, dan Hum Maksudnya apa, Bu? Domer, hum, dan hum Apa maksudnya? Domer, hum, dan hum Nah, antara Kita belajar Domer, hum, yang Domer, mun Fasil dulu Kemudian yang terakhir Hum, yang terakhir Itu domer apa? Hum, yang Mutah Mutasil Jadi kita belajar Dua domer sekaligus Munfasil dan Mutasil Kalau kemarin Di belajaran Sepuluh, sebelas, dua belas Kita hanya belajar Domer yang Mufrut saja Ya Kalau kita nanti Di belajaran Sebelas Tiga belas Sampai lima belas Kita akan belajar Domer yang jama'a Contohnya sekarang Hum, ya Ini adalah domer yang Jama'a Mereka laki-laki Nanti yang Mbak Nanti kita belajar Huna Nanti kita akan Belajar Kum Sama Kuna Gitu, Bu, ya Jadi Semester ini Kita pokoknya Fokuskan ke jama'a Terus Domernya jama'a Kata bendanya jama'a Entah yang akil Atau Yaitu Hum dan Hum Hum Munfasil Sama hum Yang Mutfasil Terus Selanjutnya Setelah kita belajar Hum Apa, Bu? Wawul Eh, wawul jama'a terakhir Ya Yaitu Ha'ulai Apa artinya Ha'ulai, Bu? Kalau artinya Mereka ini, ya Ada ininya Harus ada ininya Mereka itu hanya tambahan, Bu Tapi inti disitu adalah ini Ya Inti di kata Ha'ulai adalah Artinya I Ini Walaupun memang terkadang kita Mewatikan mereka ini Gitu, Bu, ya Nah Ha'ulai Kalau dalam kaedahnya, Pak, Bu Dia harus apa? Kata Siapa yang berhak Untuk ditunjuk Ha'ulai Nah Kata apa, Bu? Kalau Hada Mugakar Sama Mufrat Dan Dia harus Mugakar Mugakar Sama Kore Kalau Ha'ulai Apa, Bu? Dia harus apa aja? Jama' dan A Akil Akil Nah Jama' akil Kalau untuk jenisnya Itu bisa dua-duanya Mudakar Dan Mu'anaz Dan Dia harus apa, Bu? Kom Korib Ingat, Bu, ya Yang pertama, Pak, Bu Dia harus jama' akil Kemudian Dia harus Bisa Jadi Kalau jenis Kelamin Atau jenis Suatu kata Itu tidak ada Perbedaan, Bu, ya Dia bisa Mudakar Bisa Mu'anak Yang terpenting adalah Dia jama' akil Dan dia Korib Kalau masalah jenis Itu bisa dua Duanya Bisa diwami disini? Jadi Kita pernah Menyebutkan disini Contohnya adalah Ha'ulai Nisa Nisa'un Mereka ini Adalah seorang Wah Para wanita Gitu kan? Ha'ulai Jadi Ha'ulai Bisa digunakan Untuk menunjukkan Suatu benda Yang Jama' akil Dan Mu'an Mu'anaz Bisa diwami disini? Ha'ulai Kemudian Setelah kita belajar Ha'ulai Kita juga belajar Wawul Jama'ah Apakah yang dimaksud Dengan Wawul Jama'ah Apa bu? Domer mutasil ya Dia adalah Domer mutasil Yang mana Bergabung dengan Kata kerja Mah Maldi Nah Jadi Dia sebagai Fa'il Dan disini Tambahan keterangannya Adalah Lijam il muda Karil akil Dia harus Jama' Dia digunakan Untuk Yang jama'ah Dan mudakar Satu lagi Dia harus Ah Akil Dia sebagai Subjek Nah jadi Mutasilun Dengan apa bu? Kalau yang selama ini Kita belajar Domer mutasil Itu kebanyakan Ke kata Benda Bergabung dengan Kata benda Tapi khusus Wawul Jama'ah Itu bergabung Dengan apa bu? Kata kerja Kata kerja Misalkan Dahaba Menjadi apa? Daha Daha bu Koroja jadi apa bu? Koroju Koroju Sohe Kalau dakola Jadinya apa? Dakola Dakolu Dakolu Dan lain sebagainya Intinya adalah Kata kerja Yang sebelumnya Tidak ada Waw Dia ditambahkan Waw Kenapa? Karena yang melakukan Pekerjaan Tersebut Adalah Orang banyak Dan laki Laki Ini khusus Laki-laki Banyak Dan laki-laki Sini ada pertanyaan? Kalau yang Belum kita bahas Ini bu ya Insya Allah Baham semua ya Jadi suatu kata itu Bisa memudafkan Ke Kata yang Dohir Bisa memudafkan Juga ke Kata yang Domir Kalau yang Domir ya Selama ini kita Pajari Kolamuhum Misalkan Mudar Lisuna Jadi Nanya disini Adalah Domir Kalau Misalkan Yang Dohir gimana? Kolamut Tolibi Maktabul Mudarisi Ini adalah Mudafun Ilah yang Berupa Ismundo Dohir Jadi Dohir itu Artinya apa Bu? Suatu kata yang Jelas Wujudnya ya Jadi bukan Atau lawan katanya Dari Do Domir Kalau domir itu sendiri Artinya apa Bu? Kata ganti 6 Kata kan Kata ganti Gitu ya Bisa dibahami disini Baik Kalau gak ada pertanyaan Kita langsung saja ke Hiwar Bu ya Kita sudah membahas Kaedah semua Yang ada di pelajaran Yang Hamzah Pelajaran 13 Bagian Hamzah Kita udah semuanya Tinggal ke Hiwar Hiwarnya cuma satu halaman Baik Dibuka halaman berapa itu Bu? Di buku ibu-ibu PDF Sudah dicetak semua ya Insya Allah ya Sebagian Gak apa-apa Kalau yang sudah dicetak Kayaknya kembangkan Sudah dicetak ya Halaman berapa Bu? Yang Hamzah Hiwar yang Hamzah Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman delapan Iftahna Fisof Hatitha Minati Silahkan ibu-ibu Membuka Halaman Kedelapan Saya akan baca Seluruh Hiwar Ibu-ibu silahkan Menyimak Dan mengharukati Yang lengkap Bu ya Nah ini Alhamdulillah Banyak yang diharukati Tinggal Dilengkapi saja Yang belum diharukati Biar bacanya Lebih lancar Baik Anak Ula'il Fitsyatut Tiwalu Ya'aliyu Hum Tulabun Jududun Ini baru Min Bu ya Min Min Aynah Min Aynahum Min Aynahum Hum Min Am Am Rikah Hum Min Am Rikah Ahum Zumala Uka Ini tinggal A saja Bu ya yang belum diharukati Ahum Zumala Uka Nah tinggal A saja yang belum diaduk hati Terus Asma'uhum Yasirun Terus selanjutnya Saya ulang ibu ya Saya ulangi Ba'duhum minas shini Wa ba'duhum minal yabani Aina Musa wa asliqa'uhu Aina Musa wa asliqa'uhu Zahabu ilal mata'ami Zahabu ilal mata'ami Baik Sama'atun dan jami'an Sama'atun Halo Ahlan Ibu Ajni Ajni Maya yang mana Ya Assalamualaikum Ustaz Afwan Ustaz telat soalnya Ya InsyaAllah Saya Mayani Ustaz dari Lombok Oh mayan Aslan Berarti udah terlalu malam disitu Iya Lumayan InsyaAllah Ahlan Baik Kita lanjut ya Untuk memastikan Harokatnya sudah benar atau belum Dan untuk mengoreksi Jadi kita baca Bersama-sama ya Kita baca sama-sama Nah terat jemaahkan Karirna ba'di Man ha'ula'il Fijyatut tiwalu ya'aliyu Ayo Man Ma'umna Wujimna Iqiyatut tiwalu ya'aliyu Ayo Ayo Humtullah Bujudun Ayo Hum Min Aynahum Ayo Min Aynahum Hum Min Amerika Ayo Ayo Naam Ayo Naam Ayo 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 Naam Ahum mujtahiduna Ayo Ahum mujtahiduna Naam Ahum mujtahiduna Ayo Maasma'uhum Asma'uhum Asma'uhum Yasirun Wa Zakariya Wa Musa Wa Abadullah Asma'uhum Asma'uhum Wa Zakariya Wa Abadullah Wa Abadullah Wa Man Haulain Lijalul Kisaru Ayo Ayo Wa Man Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal ya'bani Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal ya'bani Aina Musa wa asdiqa'uhu Sekarang kita jelaskan ya Siapakah? Kalau disini ada badal ya Sebelum kita terjemahkan Disini ada badal Sehingga nanti ismur isyaraknya kita artikan terakhir ya Jadi kita artikan gimana? Siapa para pemuda yang tinggi ini Jadi ininya diakhirkan Siapakah? Para pemuda yang tinggi ini Wahai Ali Gitu ya Bisa dipahami? Jadi hal-hal kita artikan Diakhirkan saja Jadi bukan Siapakah ini Para aneh Bu ya Bahasa Indonesia Nanti Aneh nanti Gitu Bu ya Baik Jadi ini artinya apa? Siapakah? Para Para pemuda yang tinggi ini Wahai Ali Wahai Ali Di sini ada kata jemaah Banyak Bu ya Kata jemaah di sini Ada tiga kata Apakah itu Kata jemaah yang ada di Hiwar Yang barusan kita baca Al-Fidsyatuh Ha-Ula'i Ha-Ula'i Naam Ha-Ula'i jemaah dari apa? Apa? Ha-Ula'i jemaah dari apa? Ha-Ula'i 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 Tapi di sini Yang dimaksud adalah Ha-Ula'i Kenapa kok Ha-Ula'i Karena Al-Fidsyatuh Ini mudahkar Gitu ya Al-Fidsyatuh jemaah dari apa? Al-Fidsyatuh jemaah dari apa? Al-Fidsyatuh jemaah dari apa? Al-Fidsyatuh jemaah dari Al-Fadda Gitu Bu ya Pemuda Atiwalu jemaahnya apa Bu? Jemaah dari apa maksudnya? Atiwalu jemaah dari apa? Al-Tawilu Kalau kita jadikan mufrat Man-Hadal-Fatat-Tawilu Gitu Bu ya Man-Hadal-Fatat-Tawilu Gitu Bu ya Jadi Al-Fitz Yatu Ini adalah mudaqar Sehingga Haulai Jama' dari Ha Kalau seandainya Al-Fitz Yatu Diganti dengan Apa Bu Dengan Al-Fitz Yatu Tadi ada yang bilang Al-Fitz Yatu Al-Fitz Yatu kan Jama' dari Al-Fatatu Gitu Bu ya Al-Fitz Yatu Berarti Haulai Jama' dari apa Jama' dari Hadihi Itu Bu ya Insya Allah nanti di Bak Akan kita bahas Yang Mu'anas semua Khusus Mu'anas Itu dibahas Di yang Bak ya Insya Allah Kita fokus Disini mudaqar semua Bu ya Disini kita fokus Mudaqar Semuanya Semua Hum Tullah Bun Jun Dun Mereka Apa Bu Para Siswa Yang Yang Baru Baru Yang Baru Baik Disini semua Kata sifatnya Ikut jama' Bu ya Jadi Semua Kata sifat Disini Ikut jama' Jadi Kalau Kata Bendanya Akhil Maka Kata sifat Yang Sifat Di kata Benda Yang Akhil Itu Harus Ikut jama' Sedih Bami Disini Bu Insya Allah Ustaz Jadi harus Ikut jama' Beda nanti Di Bajaran 15 Nanti kita Akan belajar Di Bajaran 16 Nanti beda Kaidahnya beda Kita fokus Semuanya bisa Berubah menjadi jama' Hum Jama' Dari apa Bu Hum Ada yang tahu Hum itu jama' Dari apa Dombel apa Hum Jama' Dari Dombel apa Halo Anta Anta Wah Kok Anta Wah 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 Ya Harus Mokotok Harus Disini Goib Disini Dombel Goib Maka Harus Disebutkan Dombel Goib Juga Hum Jama' Dari Dombel Dua Gitu Bu Ya Tulabun Jama' Dari Apa Tolibun Tolibun Jududun Jama' Dari Apa Jadi 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 Dond Kalau kita Jadikan Offroad Dua Tolibun Jadi Jadi Dua Gitu Bu Ya Nah Jadi Dombel Juga Juga Bisa Ada Dombel Mufrod Dan Dombel Jama' Hung Itu Jama' Dari Apa Dari Hung Dua Nanti Kalau Mu'anas Kita akan Bahas Nanti Insya'Allah Itu adalah Huna Huna Jama' Dari Hia Nanti Kita akan Bahas Di Yangba Insya'Allah Terus Disini Berarti Tiga kata Ini Adalah Semuanya Kata Jama' Jama' Hung Lulabun Jududun Kemudian Min Aina Hung Apa Artinya Dari Mana Kamu Dari Mereka Dari Mereka Ini Sering Pakai Demir Kamu Terus Ini Goib Semua Hampir Semuanya Demir Goib Min Aina Hung Dari Manakah Mereka Berarti Kata Jama' Disini Hanya Di Dombir Hung Ini Termasuk Kata Jama' Jama' Dari Apa Tadi Hung 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 Min Amerika Mereka Dari Amerika Amerika Nam Masih Kata Hung Ini Dombir Mun Fasil Atau Mutasil Hung Disini Tiga Tiganya Mun Fasil Atau Mutasil Mutasil Nah Sahih Ini Semuanya Hungnya Adalah Dombir Mun Fasil Dombir Yang Berdiri Sendiri Atau Dombir Yang Terpisah Ya Terpisah Dengan Kata Yang Lainnya Gitu Ya Terus Ahum Zumal Uka Apa Artinya Ahum Zumal Uka Apa Apa Artinya Mereka Apakah Mereka Teman Temanmu Zumalau Itu adalah Artinya Teman Temanmu Enggak Cuma sekedar Temanmu Disini Bisa Teman Sebangku Bisa Teman Sekelas Jadi Enggak Sekedar Teman Kenalan Gitu Enggak Jadi Keterangannya Kalau lebih Kita dalami Lagi Disini Adalah Bisa Jadi Teman Se Sekelas Gitu Bu Ya Ahum Zumalau Ka Disini Ada kata Jama Hum Dan Zumalau Ini adalah Dua kata Ini adalah Jama Hum Jama Dan Apa Zumalau Zama Dari Apa Zami Zami Lun Soh Aslinya Apa Ahu Zami Luka Kalau kita Jadikan Gitu Bu Ya Ahu Zami Luka Nah Disini Ada Dua Dombin Hum Dan Apa Bu Zami Dombin Apa Zumalau K Ya Hum Dan Manakah Yang Dombin Mutasil Disini Hum Ataukah Yang Dombin Mutasil Hum Oh Salah Salah Mutasil Saya bilang Mutasil Bukan Munfasil Mirip Mirip Tapi Beda Mutasil Dombin Yang Bergabung Jadi K Disini Adalah Dombin K Kalau Hum Ini Adalah Termasuk Dombin Apa Mun Fasil Bedakan Antara Mun Sama Mut Ya Mun Fasil Terpisah Mut Fasil Itu Tergabung Atau Bergabung Baik Selanjutnya Naam Hum Zumalai Hum Fifasli Apa Ada Hadil Jumlah Naam Apa Iya Mereka Teman Temanku Hum Fifasli Apa Artinya Mereka Mereka Di Kelasku Atau Sekelasku Atau Di Mungkin Sekarang Lagi Di Kelasku Sekarang Sedang Di Kelasku Maksudnya Bukan Berarti Dia Sekarang Mungkin Percakapannya Tidak Di Kelas Karena Orang Lain Yang Yang Nanya Siapa Yang Ditanya Siapa Kita Tidak 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 Ditanya Ini Sekelas Dengan Teman Temannya Tapi Bukan Berarti Waktu Itu Waktu Itu Dia Lagi Di Kelas Tidak Maksudnya Adalah Sekarang Sedang Sekelas Maksudnya Adalah Sekelas Manakah Kata jamaah disini Masih di kata Bum dan Oh ya biasanya setelah Kata fi itu ada al Fil pos li Fil maktabi Fil madero sati Kenapa disini setelah fi tidak ada al Ada yang tau Kenapa Kata fasli Kok gak ada alnya kenapa bu Ada yang tau Ada yang bisa menjawab Bukan Karena ada domir Di belakangnya Nah itu domir apa bu Ya sukun itu domir apa Dinamakan domir apa Ya ul Ya ul Istilahnya apa Ya ul Nah ya ul Mutakalim Dia domir Munfasil atau mutasil Munfasil atau mutasil Ya termasuk domir Mutasil Karena dia bergabung ya Jadi semua kata benda Yang bergabung dengan domir Itu bendanya Harus jadi Mutof Ingat kaedah mutof itu apa bu Tidak boleh al Dan Tidak boleh tan 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 Tidak boleh al Dan tidak boleh tan 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 Tidak boleh al Dari paham ini disini Baik InsyaAllah Lanjut Apa artinya bu Apa artinya bu Apakah mereka Apakah mereka Rajin Mujtahiduna Ini adalah termasuk kata jemaat bu ya Jemaat dari apa bu Mujtahidun Dia merubah asli katanya Tidak Tidak ya Berarti disini termasuk jemaat apa Jemaat mu Mudakar Salim Kalau yang tadi Yang kita sebutkan jemaat tadi Kayak Zumalau Gayatullah Jududun Alfizyatu Atiwalu Semua namanya jemaat apa bu Jemaat taksir Jemaat taksir Karena mereka semua Kata-kata tadi Yang kita sebutkan Itu Merubah asli Kak Tidak berat Atau tidak berat Sohih Naam Hum Mujtahiduna Iya Mereka Semuanya rajin Atau mereka Orang-orang Nihara Rajin Samamu ya Mujtahiduna Jemaat dari Mujtahidun Ma Asma'uhum Awad ya Ma Asma'uhum Siapa nama mereka Siapakah nama-nama mereka Asma'uhum Jemaat dari apa bu Asma'uhum Ismul 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 Usna Jemaat dari apa bu Kasan 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 Nam Jadi nama-nama Allah yang Bah Asma'uhum Ismul Terus Ma Asma'uhum Disini Mana domirnya bu Hum Hum Munfasil atau mutasil Hum disini Munfasil Salah ya Bukan munfasil Jawabannya apa Mutasil Karena dia bergabung dengan kata Asma'uhum Memang secara karakter itu sama Antara hum Dengan hum Tapi Yang membedakan apa Yang membedakan disini Dia bergabung dengan kata Sebelumnya Yaitu Asma'uhum Begitu ya Disini Kalau Min'aynahum Dia gak bergabung dengan Aina ya Iya Jadi dia terpisah Dilihat dari spasinya bu Setelah aina Ada spasi Berarti dia Munfasil Kalau Asma'uhum Dan hum Itu gak ada spasinya bu Walaupun memang Hurufnya terpisah Ya kan Tapi kita anggap Bergabung Tapi kalau dia Dispasil Itu kalau di belakang Munfasil Itu selalu di belakang Ustaz Berarti kalau dia Dispasil itu Selalu di belakang Kalau munfasil Selalu di depan Atau bisa di belakang juga Munfasil bisa di belakang Kalau pertanyaan Seperti Min'aynahum Munfasil bisa di belakang Jika pertanyaan Atau yang lainnya Bisa Nanti kita akan belajar Tapi pada umumnya Munfasil itu selalu di depan Ini pada umumnya Ini pengacualian Sementara Dia di belakang Karena pertanyaan Belum ya Jadi domen munfasil Bisa di belakang Karena Ini adalah Pertanyaan Selain itu HUM yang di belakang Itu selalu Mutfasil Bergabung dengan Kata sebelumnya Bisa di amin disini Insyaallah Ustaz Baik Jadi memang Secara karakter Saya mau ya Tapi Ibu harus tahu HUM Disini Ada spasinya Enggak nih Minimal spasi Walaupun memang Urusnya terpisah Tapi kita Bisa mengira Kalau ini Enggak ada spasinya Berarti Berarti dia digabung Gitu aja Mudahnya Gitu ya Kalau Ibu-Ibu Terliti Jadi kadang kan Ya Kalau Masih Ibu-Ibu Masih Kemudian insyaallah Penglihatannya Kuat Ya masih kuat Kalau ada 50 ke atas Sama Waw Juga terpisah Kan Ustaz Nah Alif sama Waw Terpisah Kayak terpisah Kayak ada spasi gitu Enggak sama dengan Dekat-dekat gitu Huruf-huruf yang terpisah Itu apa saja Masih ingat gak Ada Alif Ada Daldal Roza Roza Terus apa lagi Wow Terus Ada lagi Udah ya 6 ya 6 ya 6 huruf 6 huruf Itu harus dihafal Terus selanjutnya Asma'uhum Nama-nama mereka Adalah Siapa Yasirun Wa Zakaria Wa Musa Wa Abdullahi Di sini Di sini semuanya Semuanya nama orang Bu ya Yasirun Wa Zakariun Zakaria Wa Musa Wa Abdullahi Asma'uhum Sama ya Hum di sini Dombin apa Bu Munfasil Semuanya nama orang Mereka Kenakah mereka Para lelaki Yang Pendek Ini Ininya Harus Di Akhir Kan Bisa dimahami Jadi apa artinya tadi Dan siapakah Para Lelaki Pendek Para Lelaki Yang Pendek Ini Termasuk Rasis Kalau Body Shaming Bukan Beda ya Rasis Itu Warna kulit Bu ya Tapi kalau Tapi ini Body Shaming Kalau ini Body Shaming Tapi sama aja Perasaan Orang Beda-beda Kalau Body Shaming Ada yang Langsung Sakit hati Ada yang Biasa aja Macem-macem Sama Kayak Rasis Ada yang Sakit hati Ada yang Tapi kalau Di luar negeri Itu Luar biasa Di Barat Antara Orang hitam Sama Orang Golongan Orang putih Jadi Tidak ada yang Coklat Di situ Kalau di Indonesia Rata-rata Coklat Putih Coklat Yang hitam Jarang Coklat Tua dikit Dibilang hitam Padahal itu Bukan hitam Ya kan Ya Tapi kadang Orang yang hitam Dibilang 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 Pasti Ya itulah Rasis Padahal orang Barat itu Mereka Goalnya Tujuannya itu Ya pasti Pinginnya coklat Seperti orang-orang Tapi kita Pinginnya putih Balik-balik Itulah Fitrah Manusia Kadang Seperti itu Nah disini Mana kah kata-kata Jama' Haulai Haulai Dari Jalu Al-Fisor Haulai Jama' dari apa Karena Ari Jalu Adalah kata Yang mudahkan Berarti Haulai Jama' dari apa Ha Haulai Haulai Ari Jalu Jama' dari apa Rojulun Rojulun Al-Fisor Jama' dari apa Al-Fisor Al-Fisor Jama' dari apa Al-Fisor Khosiru 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 Jama' dari Kisoru Apa bedanya Al-Fisoru Jama' dari Kisoru Tinggal Dihilangkan Al-Sanjabu Ya Gitu Gak kata Mufrat Jadi Al-Fisoru Jama' dari Al-Fisoru Ya Khosiru Ari Jalu Sama Al-Fisoru Termasuk Jama' apa Bu Taksir Atau Mudakar Salim Mudakar Salim Mudakar Salim Masa Gak ada Waw dan Nun Ya Taksir Taksir ya Ada Suara Apa Apa Bu Kenapa Kok bisa Taksir Kenapa Kok bisa Jama' Mudakar Salim Tadi siapa Yang jawab Bu Ajini Eh Bukan ya Iya Bukan Tapi Siapa Kenapa Protes Kan Gak ada Waw dan Nun Intinya Jama' Mudakar Salim Itu Identik dengan Waw dan Nun Tanpa Merubah Asti Kata Ari Jalu Sama Al-Fisoru Mana ada Waw dan Nun Gak ada Dan dia Merubah Asti Kata Arlo Julu Itu Tidak ada Alifnya Ketika Jama' Kok ada Alifnya Berarti Tidak Beraturan Al-Qasiru Itu kan Panjangnya Pakai Iya Bu Ya Dan Shotnya Harus Kasro Tapi Ketika Jama' Kok Shotnya Jadi Fatah Dan Ganti Alif Kofnya Ganti Kasro Seharusnya Fatah Ya kan Ini Berarti Tidak Beraturan Gitu Bu Ya Intinya Kalau Beraturan Itu Pasti Asti Katanya Tidak akan Berubah Walaupun Harokatnya Pun Juga Tidak akan Berubah Kecuali Harokat Akhirnya Bisa Dimami Disini Insya Allah Bisa Ustaz Baik Hum Huj Jajun Apa Artinya Mereka Para Haji Mereka Para Haji Haji Nah Manakah Yang Termasuk Jamaat Disini Kalau Pasti Home Kalau Hujar Termasuk Jamaat Tidak Kok Nggak Jamaat Jamaat Setelah Itu Harus Jamaat Ini Jadi Kalau Muka Danya Jamaat Maka Jamaat Hujar Jamaat Dari Apa Hajun 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 Terus Min Aynah Hum Apa Artinya Dari Mana Mereka Hum Disini Dari Munfasil Atau Munfasil 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 Kelihatan Ada Spasinya Nah Baru Yang Selanjutnya Maktuh Maktuh Minal Yabani Apa Artinya Sebagian Mereka Dari Cina Dan Sebagian Mereka Dari Jepang Jepang Berarti Orang-orang Cina Sama Orang-orang Jepang Pendek Pendek Padahal Juga Banyak Tinggi Tenggi 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 Iya Orang Indonesia Pendek Pendek Tapi Kalau Bulu Tangkis Jago Jago Saya Lihat Ginting Tuhan Biasa Tipuannya Bikin Terkecah Orang Denmark Tinggi Banget Orangnya Tinggi Tapi Ya Gitulah Terus Disini Ada domil Baktuhum Sama Baktuhum Hum disini Domil Fasil Atau Mutasil Mutasil Nah Sahih Mutasil Dia bergabung Dengan kata Baktu Baktu Sebagian Artinya Sebagian Mereka Dari Cina Dan Sebagian Mereka Dari Jepang Aina Musa Wa Astiqo Apa artinya Dimana Musa Dimanakah Dan Teman Temannya Astiqo Itu artinya Apa Teman Temannya Disini ada kata Jama' Hanya di kata Astiqo Jama' Jama' Dari apa Astiqo Nam Sohih Sohih Di sini Dia adalah Kata Jama' Dari Sodi Sodi Kun Jama' Taksir Apa Mutakar Salim Wah Ini Berubah Bener-bener Perubahannya Berubah Total Yang sebelumnya Tidak ada Hamzah Tau-tau ada Hamzah Sohih Ditambah Hamzah Di depannya Di belakangnya Juga ditambah Hamzah Lagi Astiqo Ada dua Hamzah Disitu ya Tambahan Hamzah Dhabu Ilal Mat Ami Apa Artinya Mereka Pergi Ke Kantin Kantin Mereka Disini Kembalinya Kemana Bu Astiqo Wawul Disini Dinamakan Apa Bu Dhabu Wawul Disitu Dinamakan Apa Wawul Jah Wawul Apa Bu Jah Kau Ada Lupa Jama'a Wawul Jama'a Itu Sepaket Dengan Alif Walaupun Alif Tidak Dibaca Tapi Kita Harus Ditulis Kita Harus Nulis Jadi Wawul Alif Itu Wawul Jama'a Itu Sudah Sepaket Kita Sudah Bahas Alif Disitu Fungsinya Apa Ada Yang Masih Ingat Pembeda Untuk Membedakan Wawul Disini Yang Melakukan Banyak Orang Atau Sedikit Atau Satu Orang Gitu Bu Ya Kalau Ada Alif Itu Berarti Banyak Orang Kalau Tidak Ada Alif Itu Berarti Hanya Satu Orang Bisa Dibahami Disini Nomor Satu Sekarang Ketamarin Sebelum Ketamarin Ada Pertanyaan Di Hiwar Insya Allah Tidak Ada Jadi Kita Belajar Sebagian Jama'a Yang Akhil Ada Di Hiwar Tetapi Lengkapnya Di Tamrin Satu Tamrin Satu Ini Banyak Sekali Kata Jama'a Jadi Nanti Ada PR Menghafal Kosa'a Kata Jamak Dan Jama'a Gitu Ya Jadi Nanti Ada PR Nanti Saya Jelaskan Silahkan Diharokati Nomor Satu Sudah Sudah? Sudah Sudah Apa artinya Bu? Ada yang tahu Hawililmuktada Artinya Apa? Rubah Rubah Rubahlah Muktada Fikulin Minajum Mali Apa? Di Seluruh Seluruh Kalimat Di bawah Ini Jadi Kalimat 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 Berikut Ini Kedalam Jah Jadi Kalau Muktada Jadi Jama'a Otomatis Khoban Juga Harus Jadi Jama'a Gitu Bu Ya Contohnya Disini Ada Misalun Hadatolibun Hadatolibun Ini Kan Kalau Muktadanya Hadat Dijadikan Jama'a Maka Tolibun Sebagai Khoban Juga Harus Jadi Jama'a Gitu Bu Ya Ha'ulaitullabun Maka Disini Dijadikan Jadi Apa? Ha'ulaitullabun Ternyata Latihannya Jama'anya Sudah Di Dalam Kurung Semua Jadi Tinggal Ibu-ibu Menjawab Ha'ulaitullabun Gak Mampu Ya Baik Disini Ada Sebelas Satu orang Dua nomor Coba Dari Bu Siapa Yang Pertama Bu Ajeni Maya Silahkan Jawab Langsung Jawaban Boleh Dibaca Mofroknya Dulu Juga Boleh Silahkan Dari Bu Ajeni Nomor Satu Dan Dua Menjadi Yang Bapak Menjadi Nama Dua Selah Selah Pas Masih Bu An Dua Terus Terus Bu Dinar Tafad Dari Adara Julun Adara Julun Ha'ulahi Dari Selanjutnya Jadi 6 Terus Bu Aprilia Silahkan 5 dan 6 Terus Selanjutnya Ya Lanjut Jadi 6 4 Mawati 7 Dan 8 Terus Nomor 8 Silahkan Ha'ulahi Au Ha'ulahi Apa Au Auladun Bu Ratna Dewi Silahkan Nomor 9 10 Ha'ulahi 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 Terus Ha'ulahi Ma'amun Ha'ulahi Terus Bu Rina Raksan Jani 11 11 12 12 12 12 Terus 13 14 Silahkan Fitri Fitri, belum ya Fitri Terus 14 Terus 15-16 Terus Terus selanjutnya Terus Siapa belum Bu Astri ya Silahkan Bu Astri 17-18 Terus 18 Patan Patan ya 19-25 Kita baca sama-sama Bu ya Kita jawab sama-sama Hada Akun Jadinya apa Bu? Haulai apa? Ikhwatun Kemudian Hada Jadidun Jadinya apa? Haulai Jududun Hada Mudar Jadi apa? Haulai Mudar Mudar Misu Kuna Hada Muhandisun Jadinya apa? Haulai Ini kebanyakan Ini kebanyakan Lam Alif Itu kalau ada Tasridnya Kenapa Tasridnya Di Alif Jadi kalau bisa Nanti yang sudah Dicetak Dibenderin Bu ya Tasrid Ada di Lam Jadi semua Tasrid Tidak mungkin di Alif Alif itu Tidak mungkin diharukati Tasrid itu Untuk Turuf Lam Ini hampir semua Lam Alif Ada Tasridnya Tasridnya Malah ke Alif Itu Jadi silahkan Diperbaiki Hada Mujudah Hidun Jadinya apa Bu? Haulai 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 Mujudah Mujudah Hidun Hada Muslimun Jadinya apa? Haulai Haulai Hidun Hidun Muslimun Nah nanti Kita akan Membahas Perkelompoknya Bu ya Disini Jamaat Taksir Banyak sekali Jadi Jamaat Taksir itu Dari 1 Sampai 20 Nah Itu semuanya Jamaat Taksir Nanti kita Kelompokkan Jamaat Taksir ini Menjadi Berapa ya 5 atau 6 kelompok Coba kita buktikan Bu ya Kita Kelompokkan Bu Nomor 1 Dan 2 Itu 1 Kelompok 1 2 Itu 1 Kelompok Kita kelompokkan Bu ya Kelompok 1 Kemudian 3 Sampai 7 Ya 3 Sampai 7 Itu Kelompok 2 Kemudian 8 Sampai 10 Kelompok 3 Kemudian Oke 11 12 Coba kita Cek Oh ya 11 Dan 12 Itu Kelompok 4 Ini Saya Kelompokkan Biar lebih Mudah Dalam Menghafal Bu ya 11 12 Kelompok 11 Dan 12 Saja Ini Kelompok 4 Kemudian 13 14 Kelompok 5 Kemudian 15 Sampai 17 15 Sampai 17 Kelompok 6 Ini Tidak Ada Kelompok 18 19 20 Tidak Ada Kelompok Baru 21 Sampai 25 Kelompok 7 Kelompok 28 Terserah 21 Sampai 25 Itu Satu Kelompok Itu Adalah Semua Jama Mudah Kasa Saling Itu 21 Sampai 25 Nah Untuk PR-nya Gimana PR-nya Itu Kita Menghafalkan Hanya Kosa kata Move Dan Jama Saja Bu Biar Kita Hafal Move Ini Jam Ini Move Ini Jam Ini Gitu Bu Jadi Cara Gimana Kita Menyetorkan Dengan Voice Note Seperti Ketika Menghafal Kosa kata Pada Umumnya Jadi Misalkan Seperti ini Bu Ya Tajirun Tujarun Adjun Jajun Rojurun Rijalun Kabirun Kibarun Dan Seterusnya Sampai 25 Itu Bu Ya Bisa Dipahami Disini Jadi Hanya Menghafal Kosa Kata Move Dan Jam Saja Tidak Menuh Artinya Karena Artinya Sudah Ada Di Kamus Itu Ya Karena Artinya Sudah Ada Di Kamus Kita Hanya Menekankan Disini Adalah Kata Move Dan Jama Memang Terkadang Kita Terkecah Ya Kita Sudah Tahu Jama Jama Ini Jama Ini Tapi Terkadang Kita Lupa Kata Move Itu Apa Kita Hapalkan Semuanya Jadi Nanti Setiap Pertemuan Sebelum Memulai Pertemuan Saya Akan Menanyakan Kepada Ibu Ibu Kata Jama Atau Katamu Siap Bu Ya Mulai Dari Pekan Depan Nanti Saya Akan Selalu Menanyakan Kata Jama Atau Katamu Siap Bu Ya Siap Nah Ini Keterangannya Disini Wajib Jadi Menghapalkan Jama Jama Mudakan Di Dalam Tamrin Pertama Di Dalam Latihan Baik Sini Ada Pertanyaan Kalau Nggak Ada Mungkin Kita Lanjut Satu Tamrin Saja Disini Kita Akhirkan Kita Penutup Dengan Tamrin Dua Bu Karena Sudah Malam Baik At Tamrin Sani Silahkan Dianakati Dulu At Tamrin Sani 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 Saya ulangi Apa artinya ada yang tahu Ada di garis bawahi Tapi disini tidak ada yang di garis bawahi Tapi kita warnakan biru Jadi pengganti garis bawah itu adalah Yang kita warnai biru Pengganti garis bawah itu yang diwarnai biru Kedalam jamak Seperti yang dijelaskan pada Intinya yang ditandai biru Dijadikan jamak otomatis Ada suatu kata yang menular Sehingga ikut jadi jamak Seperti ismur isyarah Atau kata sifat Atau profesi Jadi yang menular itu apapun Yang menular jadi jamak Jadi tidak hanya yang ditandai biru saja Yang jadi jamak Akan tetapi Ismur isyarah Kata sifat atau kata profesi Itu bisa menjadi jamak juga Yang tidak menular itu hanyalah keterangan tempat Ingatku ya Yang tidak menular hanyalah keterangan tempat Jadi domir juga harus ikut jamak Ya Di domir juga harus menular ikut jamak Jadi ada empat hal bu Yang bisa jadi ikut jamak Yang pertama adalah Ismur isyarah Yang kedua domir Yang ketiga kata sifat Gitu ya Nah kalau ada keterangan Kata profesi Itu juga bisa jadi jamak Itu bisa jadi jamak Yang tidak bisa pabuk Hanya keterangan tempat Semua keterangan tempat Tidak menular jadi jamak Intinya ya Tidak jadi jamak Udah gitu aja gitu Ditulis ulang Nah disini dicontohkan apa Manha darwa julu Manha darwa julu Huwa hadjun Disini yang digarisbawahi adalah Arwa julu Tapi kata hada dan huwa hadjun Itu otomatis ikut jamak Yang maka yang jadinya apa Yang makanya jadinya apa Manha ula in ijalu Huwa diganti hum hadjun Diganti apa bu Ujajun Jadi gak hanya alijalu yang jadi jamak Tetapi bisa menular ke kata yang lainnya Kata apa saja yang bisa menular bu Sebutkan Coba biar lebih hafal Kata sifat Kata profesi dan domir Dan domir Dan profesi itu apa Ustaz Profesi itu tidak mesti Profesi seperti muda disun Seperti Muhan disun Tolibun itu profesi Tapi sudah ada di garis bawah Ya wajib diganti dengan apa Kalau profesi di garis bawah Ya memang harus wajib di jamak Ya udah berarti profesi kita hilangkan ya Jadi yang harus di tulang Itu adalah apa Yang pertama Ismulisya roh Domir Sama kata si Kata sifat Udah Tiga itu saja Silahkan Nomor satu Coba dibaca dulu Pelan-pelan Kemudian dijadikan jamak Soalnya dibaca pelan-pelan Kemudian dijadikan jamak Gak apa-apa Kita masih landian Dari ibu Kuria Coba Min Aina Min Aina Hada Hada Olibu Dua Dua Min 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 Enam Terus 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 Orang Enam Terus 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 Min Min Aina Min Aina Min Jadi Jama'ah Hada Jadi Apa Min Aina Hada Hula'i Jadi Hula'i Tul Labu Tul Labu Dua minal minal hindi hua jadi apa hua hua jadi hum jadi hum ya hum minal hindi asan ribar kopi pelan-pelan aja bu ya gak apa-apa ini masih awal-awal jadi jamah belum terlalu hafal ya baik nomor 2 bulat ini usad, aku usad masih bingung jadi maksudnya, diulang lagi akan min aina haza kolibun berarti yang diganti pertanyaan dan jawaban ya ya bu, sohih pertanyaan dan jawaban intinya yang ada di yang ada di nomor 1 nah pokoknya yang berkaitan dengan domil, ismail isyara kata sifat, itu juga menular ikut jamah walaupun dia tidak digarisbawahi gitu ya walaupun tidak digarisbawahi tapi dia ikut menular dengan kata jamah silahkan bu Ratna nomor 2 ayinat tajirul kabiru huafi sufi nah, jadinya apa? ayinat tujaron jarum kabiru jadi apa? ki ki baru nah, huafi sufi hanya satu saja yang diganti huafi sufi huafi sufi hsari barba terus budinar nomor 3 ayinat ayinat muda risul jadi tuh kita baca soalnya dulu nggak mau baca soal dulu aja Aynal muda risul jadi jadinya muda risul 6 Soeh terus gua indah mudiri hanya satu kata aja yang diganti buat jadi apapun empat Bu Fitri coba ya Fitri sinyalnya bagus ya Coba Fitri Aynatolibu Aynatolibu jadiku jadinya gimana Aynatolibu Aynatolibu jadidu jadidu ganti jadidu 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 ya ada alnya terus Aum ya ada al-nya al-hum fil-fasli Al-hum fil-fasli al-hum fil-fasli sallibarap al-hum ayinatolibu jadidu du-du aumfil-fasli gitu ya nomor lima Bu Aprilia enggak ada al-hum fil-fasli Al-hum fil-fasli al-hum fil-fasli al-hum fil-fasli al-hum fil-fasli al-hum ah Jadi apa Fakirun jadi apa Ternyata masih ada lagi Sampai 10 ya Jadi jawabannya apa Jika dibutuhkan Jawaban silahkan screenshot Tapi kalau gak butuh Tapi bisa diulang Bisa diulang di Youtube Terus selanjutnya Nomor 6 Siapa yang belum Bu Bu Ajni Silahkan Bu Doi 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 Jadinya apa Man Man Haulai Haulai Rijalun Rijalun Ada alnya Jadi yang ada al Tidak boleh dihilangin Bu ya Soalnya ada al Man Haulai Rijalun Terus Buat jadi apa Bu Bu Apa Doi 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 Jadi apa Terus I'm Do you Fun Do you Fun Baik Sama 7 Siapa yang belum Bu Fatmawati Bari Dibaca dulu bisa terus nah jadinya gimana terus 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 kemudian selanjutnya kita jawab sama-sama ya jawabannya apa bu? jadi kata kerja juga harus diganti bu ya ternyata disini adalah domil bu jadi disini yang diganti adalah domil yang sebelumnya tidak ada domil di dahaba kita tambahkan domil ya jama' dikata dahaba yaitu wawul jama'ah jadinya apa bu? muhammadun lahu ah bena'un sigorun wawah jadi apa? wawah jadi um toribun jadi apa? tulabun fil madarosati soheh azamilu ka mujtahidu na'am huwa mujtahidun jadinya apa? ah zamilun jadi apa bu? jumala jumala uka na'am jumala uka mujtahiduna na'am buat jadi apa? mujtahiduna santun dan jama'ah sebelum kita tutup ada pertanyaan? kalau gak ada saya ingin menjelaskan sedikit tentang ya silahkan bu ya silahkan bu bu azini ya kayaknya soalnya ini kurang terjelas jadi jelas terdengar ustad karena oh iya ya silahkan bu ya ada pertanyaan? sudah ya gak ada ya kalau gak ada saya ya silahkan bu azini untuk yang bisa jadi jama'ah apakah semua kata benda? iya kata benda kita masih fokus kata benda yang akil bu ya gak hanya kata benda domen juga bisa tapi yang kita belajar jadi semua bisa jadi jama'ah bu ya walaupun memang sebagian kata itu tidak ada kata jama'ahnya misalkan imro'atun atau almar'atun itu gak ada yang tidak diambil dari kata imro'atun nisa'un jama'ahnya nisa'un sebenarnya nisa'un ini adalah kata jama'ah yang tidak mempunyai mufrotan jadi ada suatu kata yang dia itu jama'ahnya tidak diambil dari kata mufrotnya ada seperti itu nah tetapi memang semuanya ada jama'ahnya intinya semuanya ada kata jama'ahnya gitu bu ya ya kata aja ada jama'ahnya apalagi domil semuanya dapet sertifikat belum khususnya yang kelas saya dulu kelas saya sudah dapet semua ya yang semester pertama sama saya tapi kalau yang semester pertama dengan yang lain misalkan bu Azri bu Astri bu Ria apakah sudah mendapatkan sertifikat belum sudah kalau belum minta sama pengajarnya bu ya karena disini tanggung jawab pengajarnya masing-masing ketika di semester lalu gitu bu ya kalau memang aku nusat ya tadi usat bilang ada CPR itu ngumpul gimana usat kami yang baru ini ya di Jatrim di WA saja enggak kita enggak pakai guru classroom bu kita manual semua biar ngoreksinya mudah juga kalau pakai guru classroom repot juga ngoreksinya gitu bu ya jadi guru classroomnya libur dulu kalau sama saya enggak apa-apa bu kita jelaskan mungkin yang lain ada yang bertanya karena masih special pertama jadi jadi ini untuk awal-awal saya insya Allah nanti kalau dibagikan sertifikat lagi kita tidak menjelaskannya lagi ya bu ya kita tidak menjelaskan lagi cukup sekali ini jadi maksudnya adalah sertifikat telah melewati suatu kegiatan seperti sertifikat mengikuti daurah mengikuti itu kan sudah melewati ini ada salawat alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wabakdu selalu disaksikan atau memberikan syahadat dari markas salman al-farisi yaitu program bahasa arab untuk ini saya contohkan punya fitri fitri ya fitri yang tiba bibu bibu insya Allah ibu fitri bisdia di bernama ditakhir al-logatil arabiyyati al-buddin al-mustawa al-awwal wahasolat ala nisbati mi'ah bitagdiri am muntazin wa nahnu ida nukadimu laha hadihi syahadatta nusihak dilistim rori fitri labil ilmi wa amali bihi wallahu waliyut fitri apa artinya bu jadi fitri yanti babihu telah melewati atau telah mengikuti bandamaj yaitu program kursus bahasa arab an-buddin secara online al-mustawa awal semester pertama wahasolat ala nisbah dan menghasilkan nilai seratus dan dengan kertikat umum muntaz ya wanahnu ida nukadimu lahat dan kami jika menyerahkan kepadanya sertifikat ini kami mewasiatkan atau menasihatkan kepada beliau untuk selalu lanjut dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya jadi menuntut ilmu gak hanya disini bu ya entah di kajian-kajian yang lain entah di kajian rutin tematik di seluruh pokoknya intinya selamanya harus menuntut ilmu dan mengamalkan sebetulnya memberikan topik kepada kita semua amin itu bu ya jadi intinya sertifikat ini adalah motivasi kita untuk memastikomahkan belajar bahasa Arab di sini atau bahasa Arab di kursus yang lainnya jadi belajar itu tidak hanya disini itu ya baik